Hai Andika, guys disini di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi laptop untuk kerja di rumah atau work from home, study from home yang harganya itu cuma di bawah 4 juta Laptop apa aja ini di video kali ini akan kita bahas tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya Buat kalian yang belum cuci tangan, cuci tangan dulu kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai unique gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif Oke, jadi disini sudah ada 3 laptop yang harganya itu sama di bawah 4 jutaan Yang pertama ada Asus M409BA, kemudian ada Lenovo Adiapet 14AST dan juga XP1400DK005AU Dimulai dari yang termurah dulu yaitu XP14DK005AU ini harganya sekitar 3,7 juta Untuk Lenovo dan juga Asus harganya sama 3,9 juta atau 4 juta kembali 100 ribu ya pokoknya kan di bawah 4 juta Nah, untuk spesifikasinya ketiganya ini sama Jadi sama-sama menggunakan prosesor AMD A-series yang sebenarnya gak terlalu saya rekomendasikan Karena saya gak terlalu suka prosesor AMD di A-series Karena saya gak bisa menemukan performa yang signifikan, perbedaan yang signifikan antara A4 ke A9 atau A4 ke A10 sekalipun Jadi kalau AMD sebenarnya menurut saya yang paling bagus adalah seri Ryzen bukan A-series Cuman kalau misalkan kita cari range harga yang di bawah 4 juta itu Ryzen gak ada Yang ada ya A-series ini ada A4, E2, E1 Tapi dari semuanya menurut saya dari semua A-series kalau saya sih lebih baik A4 Karena A4 ini bener-bener murah dan juga ada performanya itu gak terlalu jauh dengan A-series seperti A10, A12 ataupun A9 Karena menurut saya prosesor AMD A-series itu cukup tidak stabil tapi karena pilihannya di bawah 4 juta jadi ya A4 sih menurut saya paling baik Dan kalau misalkan kita mau membandingkan AMD A-series ini kalau misalkan di kubu biru itu bisa Celeron Kalau A4 ya Celeron, kalau A10 mungkin di Pentium Karena memang kalau A-series ini saya pribadi saya pun juga bingung karena saking banyaknya serinya Tapi yang saya rekomendasikan disini adalah memory RAMnya Ketiganya ini memiliki kapasitas RAM 4GB yang bisa di upgrade Biasanya laptop-laptop di bawah 4 juta itu RAMnya on board dan gak bisa di upgrade Tapi untuk ketiga seri ini yang sudah ada di meja ini sudah bisa di upgrade Kemudian hal yang menurut saya paling menarik adalah dengan harga di bawah 4 juta Kalian sudah bisa mendapatkan SSD yang kapasitasnya lumayan besar yaitu 256GB Memang gak sebesar XP yang Celeron yang saya pernah review itu 512GB Cuman dia kan harganya di atas 4 juta jadi ini khusus untuk yang di bawah 4 juta SSDnya 256GB gak terlalu besar tapi untuk range harga segini atau laptop-laptop entry level di bawah 4 juta Itu memang segmennya adalah user atau pengguna yang menggunakan laptop dengan komputasi ringan Contohnya seperti Microsoft Excel, Conference Call, seperti pakai Zoom Tapi Zoom katanya sekarang lagi berbahaya ya karena banyak sekali hackernya di Zoom Tapi intinya kalau misalkan kalian cari laptop di bawah 4 juta untuk kegiatan work from home Yang ya untuk kegiatan ringan seperti kirim dokumen, mengolah data di Excel, Conference Call, pakai webcam Bisa karena ini sudah ada webcamnya juga walaupun kualitasnya cuma 720p Dan saya tidak pernah menemukan ada laptop semahal apapun dia webcamnya adalah full HD Pasti mentok-mentok di 720p Kemudian untuk spesifikasi layarnya ketiganya juga memiliki layar entry level Jadi resolusinya masih HD dengan semuanya ini panel TN gak ada yang panel IPS Nah dengan spesifikasi tersebut menurut saya dengan harga segini laptop ini masih bisa kalian gunakan untuk kegiatan work from home Asalkan itu tadi kegiatan yang ringan jadi bukan untuk gaming ataupun editing Gaming medium atau editing medium itu aja gak kuat Contoh gaming medium, gaming casual misalkan CSGO Udah jangan, gak kuat Kemudian editing, editing mungkin ya kalau misalkan kalian pakai paint, Photoshop itu udah gak kuat Jadi untuk kegiatan ringan sebenarnya Jadi kalau misalkan kegiatan kalian di rumah itu cuma conference call, kemudian olah data dokumen, laptop ini cukup Kemudian ketiganya ini juga memiliki software bawaan yang sebenarnya fungsinya ini sama cuma namanya aja beda Jadi fungsinya itu bisa digunakan untuk ngecas lebih cepat, memonitoring GPU dan juga GPU dan juga cek hardware Kalau misalkan di Asus namanya adalah main Asus, kemudian kalau di Lenovo namanya adalah Lenovo Vintage dan kalau XP namanya adalah XP Smart Tapi sebenarnya software tersebut fungsinya adalah sama tapi dengan kata gimmick marketing yang berbeda Nah ketiga laptop yang saya rekomendasikan dengan harga di bawah 4 jutaan ini Kalau bisa ya belinya dari rumah aja Kenapa? Ya minimal kita bisa membantu pemerintah untuk memutus penularan dari pandemi ini Kalian bisa beli melalui e-commerce kesayangan kalian Contohnya Blibli Dan ada aplikasi yang bisa membuat harga laptop ini nanti akan jadi lebih murah Namanya adalah Shopback Shopback adalah sebuah aplikasi cashback yang bekerja sama langsung dengan 180 e-commerce ternama yang ada di Indonesia Contohnya ya seperti Blibli, Tokopedia, JDAD, Shopee, Bukalapak, Matahari, Mall, dan lain-lain Dan pastikan kalau misalkan kalian belanja di e-commerce kesayangan kalian Belanjanya lewat Shopback aja Kenapa? Karena pasti dapat cashback Buat kalian yang mungkin belum punya aplikasi Shopback silahkan download dulu Aplikasi Shopbacknya linknya ada di deskripsi Cara menggunakannya mudah banget Jadi seperti belanja biasa aja Cuman kita harus lewat aplikasi Shopback dulu Biar kita bisa mendapatkan cashback Karena kalau kita langsung ke e-commerce ya cashbacknya gak bisa kita dapatkan Di aplikasi Shopback kita bisa pilih merchant mana yang akan kita gunakan untuk belanja Misalkan kita pakai Blibli Jadi kalian tinggal klik aja Blibli Nanti akan ada keterangan cashbacknya Lanjut nanti di aplikasi Shopback akan langsung ke direct ke aplikasi Blibli Dan kita tinggal belanja seperti biasanya Misalnya kita beli laptop yang lagi kita bahas kali ini Tinggal search aja seperti biasanya Dan tinggal belanja Yaudah segampang itu Pokoknya belanja online pasti untung lewat Shopback Dan ini adalah hasil saya mencari cashback dari e-commerce yang biasa saya gunakan dengan aplikasi Shopback Ya walaupun gini saya itu juga orangnya suka diskonan ya Untuk rincian cashbacknya ini juga detail banget Jadi sekalian bisa kita gunakan sebagai catatan Jadi apa saja sih yang sudah kita belanjakan dan uang kita udah habis berapa itu bisa Dan saldo ini juga bisa kita tarik ke rekening pribadi atau juga bisa kita gunakan sebagai untuk top up pulsa Ya lumayan lah ya daripada belanja di e-commerce gak dapet apa-apa Jadi mending lewat Shopback dulu Nah sekarang pertanyaannya dari ketiga laptop yang ada di atas meja ini Mana yang lebih bagus? Kalau menurut saya sih tergantung selera dan juga kebutuhan masing-masing Contohnya kalau misalkan XP ini XP dia sudah memiliki keyboard backlit ya Keyboard backlit dengan harga di bawah 4 juta itu menjadi poin plus Tapi Lenovo memiliki keyboard yang sangat tactile dan sangat nyaman untuk digunakan Dan Asus dia memiliki sensor fingerprint Jadi bisa dibilang di bawah 4 juta tapi sudah memiliki sensor fingerprint Itu menurut saya GG banget Kemudian kalau masalah desain kembali ke preference masing-masing Kalau kalian suka desainnya Lenovo yang logonya kecil, simple dan terlihat lebih elgan Gitu ya kalian pilih Lenovo Tapi kalau kalian suka dengan desain XP Dengan logonya yang terlihat chrome dan bulat seperti ini ya kalian pilih XP Tapi kalau kalian suka Asus, yang logonya ini masih logo yang lama ya Ada Asus VivoBook yang baru Tapi ini bukan seri VivoBook, ini seri M Mungkin di bawahnya VivoBook jadi logonya nggak dikasih yang baru Kemudian untuk bezelnya, bezelnya semuanya juga menurut saya masih cukup tebal Baik di OXP lumayan tipis Lenovo cukup tebal Asus pun juga masih cukup tebal Kemudian kalau untuk encelnya saya lebih suka Lenovo karena Lenovo ini bisa dibuka hampir 180 derajat Jadi segitu kalau misalkan si XP nggak sampai 180 derajat Dan kalau Asus, Asus ini ada desain yang seolah-olah Ergo Leaf Karena di bawahnya itu ada kayak semacam tumpuan biar terlihat Ergo Leaf Tapi sebenarnya kalau misalkan kita angkat seperti ini Sama sekali nggak ada perubahan Jadi kalau dibilang Ergo Leaf cuman tampilannya aja yang terlihat Ergo Leaf Tapi sebenarnya keyboardnya sama sekali nggak ngangkat Kemudian untuk port-portnya Untuk portnya XP Kita lihat lengkap mana ya XP di sebelah kanannya ada input power Kemudian ada input LAN, HDMI, dan 2 buah USB 3.0 dan audio jack Lenovo hanya ada audio jack di sebelah kanan Kemudian si Asus, Asus sebelah kanannya ada Kensington Lock, 2 buah USB 2.0 Kemudian ada audio jack, slot SD card, dan indikator baterai Kemudian di sebelah kirinya Sebentar saya balik dulu Di sebelah kirinya XP ada Kensington Lock, USB Type-C Ada USB Type-C dan juga slot full size SD card Sementara untuk SSD dan Lenovo tadi micro SD card Jadi bukan yang full size ya Kemudian untuk Lenovo di bagian kirinya ada audio jack, 2 buah USB 3.0, HDMI, dan slot micro SD card Kemudian untuk Asus Asus di sebelah kirinya ada input power USB Type-C, HDMI, dan 1 buah USB 3.0 Ada USB Type-C Yang ada USB Type-C nya adalah XP dan juga Asus Apakah Lenovo ada? Tidak ada Jadi yang paling pelit di sini adalah Lenovo Dengan tidak adanya USB Type-C Dan di sebelah kanannya hanya ada audio jack Untuk USB nya cuma ada 2 dan ada XDMI Udah itu aja Yang paling lengkap adalah XP dengan input LAN Asus tidak ada input LAN By the way, Shopback juga lagi ada promo selama bulan Ramadan Bulan Ramadan itu kan pasti kebutuhan dan juga keperluan itu pasti lebih banyak Untung belanjanya lewat Shopback Karena selama bulan Ramadan ini ada promo beduk Shopback selama 13 April sampai 29 Mei Ada beduk harian dan juga beduk sahur yang bisa kasih kalian tambahan cashback Kode promo spesial dan juga fly sale seperti belanja Ramadan Pasti untung lewat Shopback Jadi jangan lupa download aplikasi Shopback di special link yang ada di kolom deskripsi di bawah Oke guys jadi mungkin cukup segitu aja ya video rekomendasi dari laptop yang di bawah 4 juta Dan terpaksa harus pakai AMD A series yang sebenarnya saya gak terlalu merekomendasikan Tapi karena di bawah 4 juta dan dengan adanya dolar naik ini Untuk kubu biru, celeron, maupun pentium harganya sekarang udah di atas 4 juta Dan nanti katanya juga akan ada penyesuaian dengan dolar naik bulan depan Jadi kalian siap-siap aja kalau misalkan harga laptop maupun harga Kalau harga AB saya kurang paham Tapi kalau laptop bulan depan itu akan ada penyesuaian dengan harga dolar yang ya selisihnya cukup lumayan Tapi untuk sementara ini harganya kalau misalkan yang SP dengan paling murah 3,7 juta Lenovo dan juga Asus 3,9 juta Dan dari ketiga ini saya gak akan kasih mana yang lebih baik menurut saya Karena nanti terkesannya saya gak netral Jadi menurut saya ya tergantung kalian masing-masing Kalau kalian suka keyboard backlit kalian bisa pilih XP Kalau kalian suka keyboard yang kerasa tactile dan nyaman Kalian pasti udah tau Saya sarankan Lenovo kalau misalkan rasa ya Feel keyboardnya yang nyaman itu Lenovo Dan dia juga punya engsel yang hampir 180 derajat Bukan 180 derajat Tapi kalau ini saya paksakan pasti patah Kemudian si Asus ada kelebihan Yang saya suka dari Asus adalah bezelnya Bezelnya lebih tipis ketimbang yang lain Dan dia sudah punya sensor fingerprint yang tidak dimiliki oleh dua laptop ini Jadi semuanya sih tergantung ke selera masing-masing Kalian suka port yang lebih lengkap ada XP Kalian suka desain yang simple dan juga cukup ringan ada Asus Kalau kalian suka keyboard Lenovo ya Lenovo Semuanya tergantung preference masing-masing Disini saya cuma memberikan rekomendasi pilihan kembali lagi kepada kalian Oke jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini Untuk link pembeliannya seperti biasa saya sudah taruh di kolom deskripsi Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyamping informasi seperti biasa Kalian bisa mengkoneksinya di kolom komentar Saya Dikasih Tepudi and see you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax